Sekor ikan mola-mola yang berukuran cukup besar, Sabtu pagi terdampar di pinggiran pantai Teluk Palu, tepatnya di Jalan Komodo, Kelurahan Beksusu Barat, Kecamatan Palu Timur. Ikan dikenal dengan ramah itu dan tidak berbahaya, itu diperkirakan berukuran 4 meter. Warga kota Palu Sabtu pagi digegerkan dengan ikan mola-mola yang terdampar di bibir pantai Teluk Palu, tepatnya di pantai Talise. Ikan yang disebut Pogo atau Sunfish ini pertama kali ditemukan oleh nelayan setempat yang sedang memancing ikan. Melihat terdamparnya ikan tersebut langsung dievakuasi ke pinggir pantai. Melihat ikan yang masih hidup nelayan setempat langsung memotong ikan ini kemudian dibagi kepada warga lainnya. Peristiwa ini juga berdampak pada kemacetan arus lalu lintas. Sejumlah pengendara yang melintas di jalan ini tidak mau ketinggalan untuk menyaksikan secara langsung ikan yang berukuran besar tersebut. Seperti diketahui, ikan mola-mola ini kerap kali terdampar di Teluk Palu. Bahkan sebelumnya, jenis ikan yang sama juga terdampar di Teluk Palu pada Februari 2014 dan April 2015. Dan terakhir, 5 Juli 2017, tepatnya di kawasan Pantai Taman Ria. Dari Palu, Rian Saputra, Palu TV melaporkan.